Rekan-rekan media yang saya hormati, selama berada di Turki, dalam rangka kunjungan bilateral resmi, saya melakukan beberapa pertemuan, yaitu pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Turki, kemudian kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki, dan melakukan pertemuan dengan Asosiasi Konstruksi Turki. Kunjungan saya di Turki kali ini didampingi oleh tim dari Kementerian Kesehatan, dari Pertamina, dan juga dari PT. Waskita Karya. Dan secara terpisah, baik Kementerian Kesehatan Pertamina dan Waskita melakukan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing mitranya. Rekan-rekan media yang saya hormati, Turki adalah mitra strategis Indonesia. Kemitraan Indonesia-Turki terus menguat, termasuk selama pandemi. Beberapa hasil dari kunjungan ini antara lain. Pertama, penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Kerjasama kesehatan jangka pendek telah dilakukan, antara lain melalui dukungan obat-obatan teropatik. Saat ini, kita sudah mulai berbicara mengenai kerjasama jangka panjang, antara lain melalui kerjasama di bidang pengadaan bahan baku obat. Pertamina melalui PT. Kilang Pertamina Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan farmasi terkemuka Turki, yaitu Abdi Ibrahim, dan mereka sepakat menjajaki kerjasama industri farmasi, menjajaki kemungkinan berbagi teknologi dan memproduksi produk farmasi di fasilitas PT. KPI di Indonesia. Tentu pemerintah berharap agar kerjasama industri farmasi ini dapat memperkuat pemenuhan pasokan kebutuhan domestik dan dapat mengurangi impor bahan baku obat kita. Selain itu, masih di bidang kesehatan, kita sepakat mengembangkan kerjasama Mutual Recognition on Vaccine Certificates yang tertuang dalam deklarasi bersama kedua negara. Dengan pokok-kokok, yaitu pengakuan bersama dan interoperabilitas sertifikat vaksin dan hasil tes PCR kedua negara, dan pengakuan serta penerimaan semua jenis vaksin yang telah mendapatkan emergency use listing dari WHO dan EUA dari instansi berwenang kedua negara dan juga penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan kedua negara. Pengembangan kerjasama ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Kedua Negara. Kedua, penguatan kerjasama pemulihan ekonomi. Rekadakan yang saya hormati untuk memfasilitasi hubungan bisnis kedua negara dengan aman, serta dengan terus memperhitungkan faktor kesehatan. Kita sepakat membentuk Travel Corridor Arrangement. Indonesia dan Turki sepakat untuk mempercepat perundingan Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau kita sebut ITCPA. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia telah mulai melakukan perundingan ITCPA dengan Turki pada tahun 2018, setelah diluncurkan pada tahun 2017. Dan pendekatan yang dilakukan adalah incremental, mulai dengan perundingan trade-in goods. Jadi sekali lagi di dalam pertemuan tadi, kita sepakat untuk mempercepat perundingan agar kita dapat menyelesaikan ITCPA ini secepat dan sebaik mungkin. Kemudian masih di ekonomi, kali ini di bidang investasi, kita ingin memajukan kerjasama di bidang infrastruktur, termasuk menggarap kerjasama proyek konstruksi di negara ketiga. Dalam kaitan inilah PT. Waskita Karya melakukan penandatanganan kerjasama dengan Nuro Company dari Turki. Kemudian hal yang ketiga dari hasil kunjungan saya ini adalah komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Rekan-rekan, kerjasama pertahanan antara dua negara terus berkembang dalam beberapa tahun ini. Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat ditandatangani. Salah satu kerjasama yang sangat potensial dan terus didorong adalah pengembangan bersama industri pertahanan, termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank skala kecil. Dan untuk memperkuat kerjasama pertahanan maka kita berdua juga mulai membahas mekanisme konsultasi baru yaitu berupa pertemuan 2 plus 2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang kita jadwalkan untuk kita lakukan kalau tidak di akhir tahun ini adalah di awal tahun depan. Kemudian kita juga sepakat untuk secara reguler melakukan pertemuan tahunan industri pertahanan serta pertemuan dialog militer. Isu yang keempat, teman-teman, tentunya di dalam setiap kali pertemuan dengan Menteri Luar Negeri asing maka kita membahas isu-isu kawasan dan juga global. Nah dengan Menteri Luar Negeri Turki, pada saat pertemuan saya menyampaikan perkembangan terkini di kawasan termasuk rencana KTT ASEAN dan KTT lainnya. Indonesia dan Turki adalah negara yang sangat aktif dalam mendorong penyelesaian isu rohingnya. Sangat disayangkan, krisis politik saat ini di Myanmar membuat upaya untuk menyelesaikan masalah rohingnya ini menjadi semakin sulit. Dan kita memiliki keprihatinan yang sama terhadap krisis politik yang terjadi di Myanmar. Terkait Afghanistan, kami menggarisbawahi kebutuhan dan kepentingan untuk membantu mengatasi situasi politik dan aspek kemanusiaan di Afghanistan. Jadi kita perlu atau kita sepakat untuk membantu mengatasi situasi politik dan aspek kemanusiaan di Afghanistan. Indonesia dan Turki akan terus melakukan komunikasi cara terbaik bagi kedua negara bersama dengan negara sehaluan agar dapat membantu rakyat Afghanistan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan tersebut, saya juga melakukan pertemuan dengan para pebisnis Turki di bidang konstruksi. Saya turut menyaksikan penandatanganan Letter of Intent antara PT Waskita Karya dan Nurul Company mengenai kerjasama strategis dalam proyek konstruksi. Penandatanganan ini penting karena dapat membuka jalan bagi Waskita dan Nurul untuk memperluas kerjasama, membantu upaya pembangunan di negara ketiga. Dan kerjasama ini akan memperkaya kerjasama selatan-selatan atau kerjasama triangular di bidang konstruksi. Dan sebagai penutup, dalam pertemuan kami juga membahas rencana atau persiapan rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia yang dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2022. Sebagai wrap-up teman-teman, beberapa kerjasama baru yang dihasilkan dari kunjungan kali ini adalah Pertama, deklarasi bersama Indonesia dan Turki mengenai mutual recognition on vaccine certificates dan travel corridor arrangement. Kemudian yang kedua adalah penandatanganan MOU antara Pertamina dengan Abdi Ibrahim, saya ulangi dengan Abdi Ibrahim tentang produksi parasetamol. Yang ketiga adalah penandatanganan Letter of Intent, kerjasama pembangunan antara Kementerian Luar Negeri RI dengan Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki atau TIKAK. Yang keempat adalah penandatanganan antara PT Waskita Karya dan Nurul Company mengenai kerjasama konstruksi. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan sebagai tambahan dari 4 kerjasama baru tersebut di dalam pertemuan tadi, Menteri Luar Negeri Turki juga menyampaikan kebijakan baru pemerintah Turki untuk memberikan bebas visa bagi warga negara Indonesia ke Turki. Dan kebijakan ini akan mulai berlaku dalam waktu dekat. Jadi kalau sudah ada keputusan, kapan akan mulai diperlakukan, tentunya kita akan sampaikan kepada publik. Selain itu, dapat saya sampaikan juga bahwa pemerintah Turki telah menganugerahkan nama jalan di depan kantor KBRI Ankara yang baru dengan nama jalan Ahmed Soekarno. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela kegiatan saya di Ankara, saya juga harus memimpin pertemuan ke-6, COVAX AMC Engagement Group secara virtual. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-6 dan khusus hari ini membahas dua isu, yaitu penyerapan pasokan vaksin oleh negara berkembang dan strategi COVAX untuk tahun 2022. Dari update perkembangan yang disampaikan oleh COVAX hingga saat ini, terdapat beberapa informasi, yaitu dana yang telah dikumpulkan COVAX berjumlah 9,8 miliar USD. Ini melebihi target, yaitu 105 persen dari target semula 9,3 miliar. Jadi sekali lagi terkumpul 9,8, targetnya adalah 9,3 miliar, sehingga apa yang telah terkumpulkan, dikumpulkan, sudah melebihi target yang ditetapkan 105 persen. Selain itu, update yang ada juga menyampaikan telah ditandatangani 11 kandidat vaksin. Ini melebihi target 110 persen dari 10 kandidat. Pengiriman 1,43 miliar dosis tidak dapat dicapai. Ini juga pernah saya sampaikan bahwa target 2 juta tidak dapat dicapai. Sorry, 2 miliar tidak dapat dicapai, dan yang dapat dilakukan adalah pengiriman 1,43 miliar, yang berarti 71 persen dari target. Selain itu, 94 persen negara peserta COVAX telah menerima pengiriman vaksin tahap pertama dari target 100 persen di bulan Juni 2021, yaitu sebanyak 559 juta dosis sudah dialokasikan dan 314 dosis telah dikirimkan ke negara peserta COVAX. Menurut COVAX, hingga saat ini terdapat sekitar lebih dari 3,3 miliar orang. Sekali lagi, lebih dari 3,3 miliar orang yang telah divaksinasi COVID-19 minimal 1 dosis. Dalam proyeksi COVAX tahun 2022, dengan skenario semua berjalan sesuai rencana, maka sekitar 5,9 miliar dosis vaksin dapat disalurkan melalui COVAX hingga akhir tahun 2022. Kemudian terkait dengan strategi COVAX tahun 2022, beberapa prinsip yang akan dilakukan COVAX antara lain, COVAX akan berkontribusi untuk memenuhi target WHO untuk memvaksinasi 70 persen penduduk di semua negara pada pertengahan 2022. Kemudian pasokan vaksin COVAX akan diperkuat oleh pasokan dari jalur bilateral dan jalur lainnya. Selain itu, kebijakan yang fleksibel untuk menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian melalui peningkatan coverage dan pembentukan mekanisme kontingensi PUL. Nah, teman-teman di awal pertemuan yang saya pimpin, saya menyampaikan beberapa hal. Antara lain yaitu bahwa sejak pertemuan terakhir COVAX, terdapat beberapa tren positif, yaitu kasus dan kematian mingguan telah menurun secara global dan hampir sepertiga dunia sekarang sudah divaksinasi lengkap. Dalam pembukaan, saya juga menyampaikan beberapa terlepas adanya tren positif, terdapat juga beberapa tren negatif, yaitu antara lain masih adanya kesenjangan vaksinasi yang cukup lebar seperti sebelumnya dengan negara berpenghasilan rendah menerima kurang dari 1 persen vaksin. Dan 56 negara, tidak memenuhi target untuk memvaksinasi 10 persen dari populasi mereka pada akhir September 2021. Di dalam pembukaan pertemuan COVAX AMC Engagement Group, saya menegaskan, negara-negara berpenghasilan rendah tidak boleh tertinggal lagi. WHO baru saja meluncurkan strategi pencapaian vaksinasi global COVID-19 pada pertengahan 2022. Dan semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mencapai target cakupan 70 persen di setiap negara pada tahun 2022. Hal baiknya, hal baik lainnya, adalah kendala pasokan tidak lagi menjadi masalah. Jadi kalau di masa-masa lalu, beberapa bulan yang lalu, kita masih bicara mengenai kendala pasokan, maka di dalam pertemuan ini dan berdasarkan data yang kita terima, maka kendala pasokan tidak lagi menjadi masalah. Produksi vaksin global sekarang mencapai 1,5 miliar dosis per bulan. Kalau kita bicara mengenai tantangannya, maka satu-satunya tantangan sekarang adalah mengumpulkan kemauan politik untuk mendistribusikan vaksin secara merata dan memastikan pembiayaannya yang memadai untuk pengirimannya. Jadi sekali lagi, teman-teman, vaksin, pengadaan vaksin adalah satu hal dan ini sudah tidak ada kendala. Yang menjadi kendala adalah bagaimana mendistribusikan vaksin ini kepada semua negara secara merata dan juga bagaimana membiayai pengiriman atau pendistribusian vaksin-vaksin tersebut. Kita harus waspada terhadap kebijakan yang dapat mempersulit upaya untuk kesetaraan vaksin. Jadi ini tetap harus terus kita waspadai walaupun trend terus menunjukkan hal yang positif. Nah, saya juga sampaikan di dalam pembukaan pertemuan yang saya pimpin bahwa kita harus terus bersama-sama mengirimkan pesan bahwa semua vaksin yang telah memperoleh AUL-WHO harus diakui secara setara dan secara konsisten teman-teman tahu bahwa ini adalah posisi yang konsisten dari Indonesia sejak awal. Saya juga sampaikan, saling mengakui sertifikasi vaksin dapat melengkapi upaya untuk menghindari diskriminasi vaksin. Saya juga sampaikan bahwa ketika menghadiri debat umum Majelis Umum BBB, pernyataan para pemimpin dunia mengingatkan kita adanya ekspektasi atau harapan yang sangat tinggi dari semua negara terhadap kerja dari COVAX Facility. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa COVAX EMC Engagement Group harus mengerahkan upaya terbaik dan melakukan terus perbaikan untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan dari hasil saya memimpin pertemuan ke-6 COVAX EMC Engagement Group di antara pertemuan-pertemuan yang harus saya lakukan dari Ankara. Teman-teman, terus jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.